Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Jumpa lagi dengan saya Surono Untuk menyiapkan bukti berkualitas menuju sertifikasi kompetensi Baik, bukti kompetensi berkualitas ini untuk siapa saja Bagi lembaga pelatihan Ini digunakan untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran atau tujuan instruksional umum dapat dicapai Kemudian bagi pembelajar atau calon asesi Untuk dapat memastikan bahwa kriteria dan standar tercapai selama proses pembelajaran dan siap untuk sertifikasi kompetensi Berikutnya, bagi lembaga sertifikasi profesi Membantu proses asesmen sesuai prinsip-prinsip asesmen dan jaminan mutu sertifikasi Bagi asesor, membantu proses asesmen efektif dan efisien Jaminan aturan bukti tercapai sesuai prinsip-prinsip asesmen Sedangkan jenis-jenis bukti ini ada tiga kelompok paling tidak Yang pertama adalah bukti langsung Yaitu bukti praktek langsung atau demonstrasi Kemudian produk atau jasa hasil demonstrasi atau praktek langsung Ini adalah jenis bukti langsung Kemudian ada bukti tidak langsung Bisa berupa portfolio yang sesuai dengan standar kompetensi Kemudian sertifikat kompetensi Sertifikat kelulusan pelatihan berbasis kompetensi Produk atau jasa hasil kerja Dan juga kinerja pekerjaan Kemudian kelompok ketiga adalah bukti tambahan Dapat berupa pertanyaan terstruktur Jawaban pertanyaan tidak terstruktur Testimoni dan lain-lain Selanjutnya seperti kita ketahui bersama Ada beberapa jenis metode asesmen Di antaranya ada observasi langsung Yaitu kerja nyata Atau aktivitas demonstrasi nyata di tempat kerja Kerja dalam lingkungan tempat kerja yang disimulasikan Kemudian kegiatan terstruktur Yaitu latihan simulasi Dan permainan peran, proyek, presentasi Atau lembar tugas kegiatan Dapat juga berupa Tanya jawab Pertanyaan tertulis Wawancara Asesmen diri Tanya jawab lisan Angket Ujian lisan Atau tertulis Kemudian ada verifikasi portfolio Berupa contoh pekerjaan yang disuruh oleh kandidat Produk dengan dokumentasi pendukung Bukti sejarah Jurnal atau buku catatan Informasi tentang pengalaman hidup Kemudian ada ulasan produk atau review produk Dapat berupa testimonial Dan laporan dari atasan Bukti pelatihan Pencapaian sebelumnya yang telah diautentikasi Wawancara dengan atasan Atasan atau Rekan kerja Dan lain-lain Baik, berikutnya adalah Bukti berkualitas ini menuju atau menghadapi asesmen untuk berbagai tujuan asesmen Seperti kita ketahui ya bahwa Paling tidak ada sembilan tujuan asesmen ini Yang pertama adalah Untuk tujuan sertifikasi kompetensi Yang kedua pengakuan kompetensi terkini atau PKT yang sudah dimiliki asesi Kemudian tujuan rekoklisi pemberalian lampau Atau RPL yang sekarang menjadi sedang banyak dibahas Kemudian dalam rangka asesmen evaluasi hasil pelatihan atau proses pembelajaran Ada juga asesmen untuk penetapan kemajuan dalam rangka pencapaian kualifikasi Ada juga asesmen dalam rangka pengukuran kinerja Kemudian ada Untuk tujuan pengklasifikasian karyawan Atau pemberian dukungan pengembangan karir Untuk rekoklisi berbahas kompetensi Pemberian lisensi registrasi penugasan atau persatuan regulator Sehingga Mbak Usarion Seorang asesor bisa menawarkan sembilan jasa ini sebenarnya Jadi bukan hanya untuk sertifikasi kompetensi Bisa untuk jasa ini semua Di bawah sekalian Terdapat filosofi asesmen berbasis kompetensi atau CBA Oleh Haris Guti Korbat dan Ludbert tahun 1995 Yang sampai sekarang memang masih konsisten Jadi ada tiga filosofi di dalam asesmen berbasis kompetensi Yang pertama adalah Berbasis kriteria Yaitu penilaian berdasarkan bukti dengan hubungannya dengan standar industri Atau serangkaian kriteria untuk menentukan kompetensi Yang kedua Berbasis bukti Atau evidence Yaitu suatu proses yang membandingkan bukti kompetensi dengan suatu standar Dan yang ketiga Participatory Yaitu kandidat terlibat-terlibat dalam proses penilaian Ini penting Para asesor atau praktisi yang melakukan asesmen Tiga hal Yaitu kembali bahwa berbasis kriteria Atau standar Berbasis bukti Dan participatory Berikutnya Adalah Yang harus kita ketahui di dalam menyiapkan bukti berkualitas Adalah prinsip-prinsip asesmen dan aturan bukti Prinsip asesmen ada validitas Reliabilitas Atau keandalan Fleksibilitas Fairness atau keadilan Itu adalah prinsip-prinsip asesmen Sedangkan aturan bukti atau evidence guide Ini ada empat Yaitu valid Asli Terkini Dan memadai Baik Gua sekalian dan saudara-saudara sekalian Sebelum kita masuk bagaimana langkah-langkah untuk menyiapkan bukti berkualitas Saya ingin mengajak untuk Memahami Dan menikmati bagaimana Standar kompetensi mempunyai interface Dan ketelusuran Dengan SOP Di tempat kerja Kurikulum Dan asesmen Kita ketahui yang pertama Kalau kita lihat dari kolom standar Di sana ada SKKNI Ada SKKI atau standar kompetensi kerja internasional Ada SKK Ini terdiri dari Judul unit Deskripi unit Elemen Kriteria unjuk kerja Batasan variable Dan panduan penilaian Walaupun beberapa standar internasional Hanya sampai KUK Karena yang dua di bawah Diserahkan pada masing-masing negara Untuk memberikan konteks Nah sebenarnya Standar kompetensi ini Sebenarnya sudah merupakan Atau merupakan Hasil dari konsensus Atau konvensi Dari SOP SOP nya industri Jadi judul unit ini Sebenarnya berasal dari Judul SOP Untuk menghasilkan produk Atau jasa Kemudian Deskripsi unit ini Berasal dari Ruang lingkup SOP Elemen ini berasal dari Langkah utama proses Kriteria unjuk kerja Ini berasal dari Instruksi kerja Kalau di instruksi kerja ini Kalimatnya adalah Kalimat perintah Di dalam standar kompetensi Biasanya adalah Berkalimat Pasif Karena dia kriteria Kemudian spek Sesuai konteks Ini bisa menjadi Batasan variable Dan kualitas Menjadi panduan penilaian Sehingga Dua sekalian Begitu Konsensus tercapai Standar kompetensi Maka standar kompetensi ini Dapat menjadi acuan Bagi Industri-industri Atau tempat kerja yang baru Mau membuat SOP Dasarnya adalah SKKNI Kemudian Setelah ada SKKNI Juga bisa dikembangkan Untuk Membuat Kurikulum Atau DAKUM Develop kurikulum Atau sebagai Sarkompetensi Sebagai capaian pembelajaran Jadi judul unit kompetensi ini Bisa menjadi Embryo untuk Judul Materi Pembelajaran Yang juga merupakan Capaian pembelajaran Atau tujuan Instruksional umum Deskripsi unit Bisa membantu Untuk mengembangkan Ruang lingkup Materi pembelajaran Elemen Bisa menjadi informasi Untuk membuat Tujuan instruksional khusus Atau learning objective Atau learning experience Kemudian Kriteria Tunjuk kerja Menjadi indikator kompetensi Atau kompetensi dasar Sedangkan Batasan variable Menjadi kontekstual Pembelajaran Dan panduan penilaian Menjadi evaluasi Sehingga Kita Dapat membuat Kurikulum Ini dengan cepat Kalau sudah ada Standar kompetensinya Dan kemudian Bagaimana dengan Assessment Tentu assessment Kan sama dengan Standarnya Karena Dia tadi Salah satu Filosofinya adalah Berbasis Standar Sehingga Isinya sama dengan Standar kompetensi Sehingga Kita bisa menikmati Kalau sudah ada Standar kompetensi Kita Membuat SOP Maka kita tinggal Balik ke sana Kita Rubah Instruks kerja ini KKUK Menjadi instruks kerja Menjadi kalimat perintah Maka Jadilah SOP Generic Tapi Kita harus Masih ada tugas Untuk menambah Kontekstual Atau konteksnya Specific Suatu bisnis Dan Employable Kemudian Sedangkan DSKK ini sendiri Atau Start kompetensi Dia memang Generic Biasanya Dan Di dalam KUKnya Berisi Skill Knowledge And Etude Plus Employable Skill Dan Aspek Kritisnya Sedangkan Pada Kurikulum Pada saat kita Mengembangkan Berdasar listan Kompetensi Maka Kita harus Ingat Bahwa Untuk Tujuan Umum Harus Berisi ABCD Audience Behavior Condition And Degree Kemudian Indikator Kompetensi Jangan lupa 1-5 Dimensi Kompetensi Inilah Untuk Penerapan Pada Kurikulum Sedangkan Pasal Assessment Maka Kita bisa Bangun Menggunakan Assessment Diri Sesuai Dengan Urutan Tadi Kemudian Bukti Berkualitas 1-5 Dimensi Kompetensi Untuk Buktinya Sehingga Maka Kita bisa Membuat Ini dengan Cepat Jika Sekalian Dan Saudara Sekalian Begitu Ada SAK Ini Baru Bergembiralah Karena Kita bisa Segera Untuk Dapat Mengembangkan SOP Dapat Segera Mengembangkan Kurikulum Dapat Segera Mengembangkan Assessment Assessment Ini Inilah Interface Bukan SOP Sama Dengan Sada Kompetensi Atau Sama Dengan Kurikulum Tetapi Bahwa Ini ada Interface Dan Ketelusurannya Baik Setelah Kita Semua Sudah Bisa Menikmati Standar Untuk Mengembangkan SOP Di Industri Untuk Mengembangkan Kurikulum Dan Untuk Mengembangkan Assessment Mari Kita Masuk Bagaimana Langkah-langkah Menyiapkan Bukti Berkualitas Untuk Menuju Assessment Dalam Rangka Sertifikasi Kompetensi Dalam Menyiapkan Bukti Berkualitas Ada Empat Langkah Yang Pertama Memastikan Bahwa Kita Sudah Kompeten Terhadap Suatu Unit Kompetensi Yang Kedua Mengorganisakan Potensi Bukti-bukti Menjadi Bukti Berkualitas Dan Yang Keempat Merekam Bukti-bukti Kompetensi Langkah Pertama Untuk Menyiapkan Bukti Berkualitas Memastikan Bahwa Kita Sudah Kompeten Terhadap Suatu Unit Kompetensi Disini Ada Tiga Aspek Yang Harus Kita Lihat Yang Pertama Aspek Kritis Ini Kita Identifikasi Dari Unit Kompetensi Sebagai Indikator Kompetensi Yang Kedua Potensi Bukti-bukti Yang Dimiliki Atau Kita Miliki Didentifikasi Kecukupannya Sesuai Unit Kompetensi Dan Yang Ketiga Kita Lakukan Asesmen Mandiri Dilakukan Sesuai Unit Kompetensi Dan Potensi Yang Dimiliki Aspek Kritis Dalam Unit Kompetensi Dapat Berupa Aturan Aturan Aspek Yang Menguraikan Apa Yang Perlu Dilakukan Orang Tersebut Untuk Melakukan Pekerjaan Mereka Atau Sebagai Keterampilan Kritis Umumnya Terdiri Produk Dan Catatan Proses Atau Rekaman Proses Juga Merupakan Penjelasan Tentang Aspek Atau Kondisi Yang Sangat Mempengaruhi Dan Menentukan Keberhasilan Pelaksanaan Unit Kompetensi Sedangkan Potensi Bukti Bukti Dapat Mencakupi Bukti Terdokumentasi Bukti Tidak Terdokumentasi Dan Juga Produk Hasil Kerja Selanjutnya Mengenai Ases Mandiri Ini Dapat Dideskripsikan Sebagai Proses Memandang Diri Sendiri Untuk Menilai Aspek Aspek Yang Penting Bagi Kompetensi Seseorang Juga Merupakan Proses Memandang Diri Sendiri Untuk Menilai Aspek Aspek Yang Penting Bagi Identitas Seseorang Dan Yang Tidak Kala Penting Adalah Ini Merupakan Bentuk Partisipatori Dan Bahwa Kualitas Kompetensi Juga Menjadi Tanggungjawab Asesi Langkah Langkah Kedua Adalah Mengorganisasikan Potensi Bukti Bukti Menjadi Bukti Berkualitas Yang Pertama Adalah Hasil Kinerja Kompetensi Atau Kamp Di Identifikasi Yang Kedua Produk Akhir Kinerja Berupa Fisik Dipastikan Sesuai Dengan Standar Kompetensi Kemudian Produk Yang Sekaligus Hasil Rekaman Disiapkan Sebagai Bukti Menghasilkan Prok Akhir Dan Proses Yang Sesuai Dan Produk Akhir Kinerja Berupa Proses Disiapkan Untuk Rekaman Proses Baik Yang Pertama Dalam Mengorganisakan Potensi Bukti Bukti Berkualitas Adalah Dari Hasil Kinerja Ini Dapat Mencakui Produk Berupa Fisik Kemudian Berupa Jasa Kemudian Rekaman Proses Pelaksanaan Tugas Dan Juga Bukti Lima Dimensi Kompetensi Sedangkan Produk Akhir Kinerja Berupa Fisik Dapat Mencakui Produk Habis Pakai Produk Tidak Habis Pakai Bangunan Fisik Rekaman Elektronik Video Film Dan Lain-lain Kemudian Standar Produk Dapat Mencakupi SNI Atau Standar Nasional Indonesia Standar Perusahaan Standar Asosiasi Konsumen Ataupun Standar Pembeli Sedangkan Produk Akhir Kinerja Berupa Proses Dapat Mencakupi Rekaman Proses Pelayanan Jasa Juga Rekaman Proses Pelaksanaan Pekerjaan Berikut adalah Contoh Produk Akhir Yang Sekaligus Rekaman Ini Contohnya Adalah Membuat Rencana Sesuatu Misalnya Hasilnya Rencana Membuat Program Hasilnya Program Membuat Kurikulum Hasilnya Kurikulum Yang Proses Rekaman Prosesnya Menjadi Utuh Menjadi Hasil Yaitu Rencana Program Kurikulum Berikutnya Adalah Bukti Dimensi Kompetensi Ini penting Sekali Untuk Memberikan Suatu Ciri-ciri Bahwa SDM Unggul Yang Pertama Dimensi Kompetensi Taskil Nah Bukti Kompetensi Seperti Apa Rekaman Proses Dan Atau Produk Kemudian Juga Produk Atau Jasa Di Tempat Kerja Ini Buktinya Kemudian Task Management Skill Ini Berupa Bukti Peran Mengelola Pekerjaan Beberapa Kompetensi Yang Sudah Kompeten Jumlah Unit Dapat Dilihat Sesuai Paket Pelatihan Atau Skema Sertifikasi Dari KKNI Okupasi Nasional Cluster Proyek Atau Unit Kompetensi Kemudian Kontingensi Management Skill Nah Disini Dari pengalaman Masalah-masalah Apa Yang Dihadapi Di dalam Menjalankan Taskilnya Kemudian Bagaimana Mengatasi Dan Atau Mengelola Masalah Tersebut Kita Berikan input Disana Dari pengalaman Kita Bekerja Berikutnya Adalah Jobs Rule Environment Skill Ini Juga Perseratan Tempat Kerja Yang Baik Kita Berikan Disana Informasinya Kemudian Peran Kerja Kita Apa Untuk Memenuhi Perseratan Tempat Kerja Tadi Kemudian Yang Kelima Transfer Skill Nah Ini Kita Bisa Berikan Bukti Menerapkan Atau Transfer Unit Pada Konteks Konteks Baru Lain Kita Tulis Apa Misalnya Disini Kemudian Bukti Menerapkan Transfer Unit Pada Spesifikasi Atau Standar Baru Tuliskan Disini Bukti Menerapkan Standar Atau Transfer Unit Pada Lokasi Atau Wilayah Baru Ini Bukti Dimensi Kompetensi Kelima Lima Dimensi Kita Bisa Rekam Di Tabel Semacam Ini Kemudian Langkah Ketiga Dari Menyiapkan Bukti Berkualitas Menyusun Formulir Rekaman Kegiatan Dalam Unit Kompetensi Kita Harus Siapkan Judul Formulir Identifikasi Sesuai Dengan Judul Unit Kompetensi Kolom Tabel Formulir Disiapkan Isi Pernyataan Dalam Kolom Diidentifikasi Sesuai Dengan Unit Kompetensi Dan Baris Verifikasi Bukti Bukti Diidentifikasi Pada Judul Formulir Dapat Mencakupi Sesuai Judul Unit Yang Kedua Bisa Sesuai Judul Unit Dengan Dikurangi Kata Kerjanya Bila Perlu Akhir Kinerja Berupa Jasa Atau Proses Baik Seperti apa Bentuk Rekaman Formulir Yang Harus kita Siapkan Untuk Membangun Atau Memformat Dari Bukti-bukti Berkualitas Sini Kalau Kita Sudah Sudah Berhadapan Unit Kompetensi Maka Judul Di Dalam Rekaman Di Sini Sudah Sudah Kita Bahas Kalau Judulnya Hanya Berupa Proses Tidak Ada Hasil Yang Berupa Fisik Maka Judulnya Sesuai Judul Unit Kompetensi Tetapi Pabila Judul Ini Berupa Hasil Yang Judul Sama Dengan Unit Artinya Hasilnya Maka Kita Tulis Hasilnya Jadi Tadi Kita Bahas Kalau Misalnya Membuat Rencana Bisnis Maka Hasilnya Adalah Rencana Bisnis Judulnya Disini Kemudian Langkah Langkahnya Ini adalah Sesuai Elemen Kita Isi Sesuai Elemen Langkah Langkah Disini Ada Kriteria Sesuai KUK Dalam Kalian Pasif Dan Diberi Penekanan Subjek Setiap KUK Diberi Huruf Tebal Sedangkan Di Kolom Berikutnya Rekaman Hasil Dapat Berupa Pilihan Sesuai Dengan Batasan Variable Atau Isian Keterangan Gambar Video Link Pada Kriteria Yang Diberi Cetak Tebal Tadi Jadi Bisa Berlupa List Keterangan Gambar Video Dan Sebagainya Kemudian Ini adalah Bukti-bukti Yang kita Hasilkan Dari Setiap Langkah Atau Elemen Maupun Kriteria Baru Terakhir Ada Verifikasi Pihak Yang Relevan Bisa Instruktur Penyelia Supervisor Dan Atau Tempat Kerja Baik Mari kita Lihat Contoh Ini Misalnya Juri Kompetensi Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka Kan Hasilnya Bukan Berupa Produk Tetapi Suatu Laporan Proses Melakukan Pelatihan Tatap Muka Contohnya Ini Dari LPK CK BCB Center Misalnya Master Aser Surono Tanggalnya Kemudian Pesertanya 20 orang Terlampir Nah Ini bisa kita lihat disini Ini adalah elemen Kita tetap tuliskan Seperti apa adanya Kemudian Kriteria Unjuk kerja Kita tulis Seperti apa adanya Hanya Kalimat Atau kata Yang berada Di depan Kalimat Pasif Kata kerja Pasif Maka kita Kasih Bult Itulah Hasilnya Sebenarnya Dari Tukah disini Di hubungan Kerja Yang baik Antara Peserta Pelatihan Dengan Instruktur Ini kita Kasih Bult Di depan Ini kemudian Ini adalah Menjadi hasil Bukti Yang harus kita Buktikan Di dalam Serat Kementerian Tadi Maka Bukti-buktinya Kita bisa Berubah Pilihan Berubah Isian Ini contoh Dari mana Kita dapatkan Ini Kita bisa Mendapatkan Dari Batasan Variable Atau Conteks Variable Atau Kita cari Dari Literatur Yang Relevan Maka Kita bisa Kalau sudah Seperti ini Formulnya tinggal Mudah Maka Kita tinggal Tik Mana yang Kita Pilih Jadi kita Pilihan Ini ada Formula yang Sudah Pilihan Begini Ini akan Menyenangkan Bagi Penggunanya Apabila Kita bisa Membuatkan Rekaman Bukti Berkualitas Ini Kemudian Langkah Lanjutannya Di langkah Kedua Atau Leman Kedua Juga Seperti Demikian Kita Buat Pilihan Pilihan Yang Kita Bisa Berasal Ini Bisa Materi Bimbingan Identifikasi Sesuai Dengan Situasi Pembelajaran Misalnya Ada Buku Informasi Ada Buku Kerja Pelatihan Buku Evaluasi Pelatihan Atau Lainnya Ternyata Kita Tik Semua Kita Gunakan Termasuk Yang Lainnya Berisi Guideline GMP Misalnya Dan Selepas Jadi Ini Kita Berikan Pilihan Pilihan Berdari Batasan Variable Atau Dari Literatur Yang Ada Sehingga Pada Saat Kita Membuat Bukti Berkualitas Laporan Mengenai Bagaimana Melakukan Tatap Muka Maka Kita Bisa Mendapatkan Hasil Yang Langsung Kemudian Terakhir Jangan Lupa Ada Verifikasi Pihak Yang Relevan Bisa Tadi Bisa Supervisor Bisa Penyelia Dan Sebagainya Berikutnya adalah Contoh Satu lagi Yang Berbeda Disini Judul Dari Unikompetensinya Merupakan Hasil Yang Diharapkan Misalnya Menyusun Program Pelatihan Maka Hasilnya Program Pelatihan Sehingga Kalau kita Ikuti Unikompetensi Disarah Runtut Dari elemen Sampai KUK Maka Hasilnya Langsung Program Pelatihan Misalnya Atau Menyusun Neraca Keuangan Hasilnya Langsung Neraca Keuangan Sehingga Buktinya Neraca Keuangan Atau Program Pelatihan Mari kita Lihat disini Program Pelatihan Kita Lihat disini Ini adalah Elemen Elemen Disana Elemen Satunya Adalah Mengembangkan Atau Mengidentifikasi Program Pelatihan Kemudian Disini Ada KUK KUK Nah Setiap Bagian Yang Pertama Atau Subjeknya Itu Kita Bold Dan Di bawahnya Adalah Yang diperkecil Adalah Setelah Kalimat Pasifnya Atau Kata Pasifnya Kata Pasif Kebaw Kebelakang Maka Ini Jadilah Jadilah Formulir Kemudian Kita Buat Pilihan Pilihan Yang Berasal Dari Batasan Variable Atau Literatur Yang Relevan Jadi Kita Lihat disini Misalnya Elemen Pertama Adalah Identifikasi Kualifikasi Program Pelatihan Maka Ada Nama Program Pelatihan Identifikasi Dan Seterusnya Jenjang Program Melatihan Identifikasi Dan Seterusnya Kita Isi Kemudian Deskripsi Program Pelatihan Diidentifikasi Dan Seterusnya Tujuan Instruksionalnya Diidentifikasi Maka Kita Kemudian Elemen Kedua Identifikasi Perseratan Peserta Maka Perseratan Peserta Diidentifikasi Perseratan Kompetensinya Diidentifikasi Kemudian Yang ketiga Identifikasi Kurikulum Pelatihan Maka Disana Kita Bisa Lihat KUKKO Yang Kompetensi Diidentifikasi Materi Pelatihan Diidentifikasi Kebutuhan Uji OJT Diidentifikasi Dan Seterusnya Kemudian Silabus Maka Kita Akan Dapat Semua Ini Langsung Hasilnya Adalah Program Pelatihan Dan Ini Masih Lanjutannya Terus Sampai Elemen Yang Terakhir Termasuk Disini Sudah Termasuk Mengenai Verifikasinya Jadi Kalau Kita Lembaga Pelatihan Asesor Atau LSP Dapat Menyiapkan Formulir Untuk Dapat Disi Dan Mengarahkan Maka Para Kandidat Assessment Atau Asesi Maka Mereka Akan Menyiapkan Hasil Lembaga Pelatihan Maka Outcome Dari Pelatihan Tadi Sudah Berupa Bukti Berkualitas Atau Orang Beracar Otodidak Melihat Ini Maka Dia Tinggal Mengisi Apa Yang Dia Sudah Perbuat Sesuai Dengan Unikompetensi LSP Akan Mendapatkan Efisiensi Efektivitas Dan Mengikuti Prinsip Assessment Dan Aturan Bukti Dapat Didapatkan Dengan Segera Sehingga Para Asesor Maka Tidak Sulit Untuk Melakukan Assessment Yang Biasanya Mungkin Sehari Hanya Bisa Makses Selima Maka Jangan Dengan Bukti Kuali Yang Baik Maka Sehari Bisa Dapat 20 Barangkali Selanjutnya Langkah Keempat Merekam Bukti Bukti Kompetensi Nah Ada Dua Tahap Yang Pertama Adalah Potensi Bukti Bukti Yang Terkumpul Dimasukkan Pada Kolom Rekaman Tadi Kita Siapkan Yang Berisi Dari Bukti Terdokumentasi Bukti Tidak Terdokumentasi Maupun Produk Hasil Kerja Yang Tadi Bisa Memosokkan Apakah Film Foto Dan Sebagainya Kemudian Pihak Yang Relevan Pada Kolom Yang Terakhir Tadi Dipersuasi Untuk Memverifikasi Sesuai Dengan Keterkaitannya Bisa Instrukturnya Bisa Penyelia Supervisor Dan Atau Personel Yang Ditugasi Dari Tempat Baik Setelah Kita Dapat Menyiapkan Bukti Berkualitas Kita Diskusikan So What's next to do tomorrow Apa yang harus kita lakukan Besok Yang pertama Bagi lembaga pelatihan Dan pendidikan Vokasi Kembangkan Formula Rekaman Untuk Bukti Berkualitas Setiap Yurikompotensi Untuk Memastikan Tercapainya Pembelajaran Plus Juga Termasuk Untuk Dimensi Kompetensinya Kemudian Kembangkan SOP Untuk Workshop Atau Bengkelnya Dari Seluruh Yurikompotensi Dan Konteksualisasi Pada paket Pelatihan Atau Skema Sertifikasi Bagi Bagi para pelatih Mentor Coach Instruktur Siapkan Bahan Belajar Bisa By Develop Atau By Utilization Dengan Capaian Pembelajaran A B C D Audience Behavior Condition And Degree Dengan Indikator Yang Traceable Dengan Aspek Kritis Dan Panduan Penilaian Dalam Standar Kembangkan Gunakan Formulir Sesuai Unit Kompetensi Plus Dimensi Kompetensi Untuk Bukti Berkualitas Bagi Pembelajar Atau Calon Sesi Baik Pembelajar Yang Otodidak Maupun Dalam Lembaga Pelatihan Buat Atau Gunakan Formulir Yang Sesuai Unit Kompetensi Plus Dimensi Kompetensi Bagi LSP Mengkomunikasikan Bagaimana Menyiapkan Bukti Berkualitas Pada Calon Klien LPK LKP Lembaga Pendidikan Masyarakat Yang Belajar Mandiri Bagi Aksesor Menyiapkan Kerangka Atau Format Membantu Membimbing Aksesi Dalam Pengumpulan Bukti Berkualitas Alhamdulillah Kita Sudah Sampai Pada Akhir Pembahasan Kita Mengenai Menyiapkan Bukti Berkualitas Selamat Anda Bisa Mencoba Kembali Untuk Memastikan Bahwa Kita Sudah Kompeten Menyiapkan Bukti Berkualitas Terima Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Terima Terima selamat menikmati